Pelaksanaan Musrembang RKPD Kabupaten Batanghari tahun 2025 yang dihadiri langsung Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin. Anita mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Batanghari yang secara perlahan telah memulihkan ekonomi daerah dari musibah COVID maupun banjir dan karhutlah di Kabupaten Batanghari. Pelaksanaan Musrembang RKPD Kabupaten Batanghari yang dilaksanakan oleh Paperida Kabupaten Batanghari. Anita Yasmin, Ketua DPRD Batanghari mendorong ide dan rumusan pembangunan daerah dapat realisasi dengan baik. Program prioritas pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Fadil Bakhtiar telah banyak tercapai. Masukan dan diskusi warga yang dibahas dalam Musrembang Desa maupun Musrembang Kecamatan agar dapat menjadi prioritas pembangunan dalam menjadikan pembangunan Batanghari terus membaik. Anita Yasmin, mewakili DPRD Batanghari menyarankan Musrembang RKPD merupakan ruang diskusi yang dapat melahirkan ide dan fikiran yang dapat menjadikan pembangunan Batanghari lebih maju di kemudian hari. Selain itu, Anita Yasmin juga mengapresiasi pemulihan ekonomi kerakyatan yang sempat terpuruk dari dampak pandemi COVID-19 hingga bencana banjir dan karhutlah. Hingga pemulihan ekonomi Batanghari terus mengalami perubahan perbaikan. Selain itu, membaiknya APBD Kabupaten Batanghari dari tahun ke tahunnya. Ini program-program prioritas pembangunan yang sudah didiskusikan bersama dalam beberapa waktu lalu. Sehingga nantinya disini akan menjadi ruang diskusi lagi bagi Bapak-Ibu sekalian yang sudah membawa segera situ dari desa maupun kecamatan. Dan kami tentunya di BPRD Kabupaten Batanghari mengapresiasi pemerintah daerah dalam hal pemulihan struktur APBD yang mana tentunya beberapa waktu lalu kita sudah mengalami pasca bencana. Di tengah-tengah pemulihan ini Batanghari tentunya kami mengilai struktur APBD Kabupaten Batanghari dari tahun ke tahun ini semakin meningkat. Hal ini tentunya imbasnya apa Bapak-Ibu? Imbasnya adalah semakin tinggi APBD tentu ini akan menjadi ruang yang besar untuk Bapak-Ibu sekalian tentunya juga melakukan pembangunan khususnya juga menunjukkan daripada cita-cita daripada kita semua dan pemerintah Kabupaten Batanghari khususnya ini Pak Bupati dan Saudara Wakil Bupati. Selain itu, Anita Yasmin berharap dalam pelaksanaannya pembangunan daerah tetap mengedepankan skala prioritas pembangunan tanpa mengabaikan usulan-usulan lainnya. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan.